Gadis bernama Suanfu teman sekelas menuangkan susu di kepalanya. Lalu berdiri menertawakannya. Dia ingin pergi tapi tasnya ditarik oleh teman. Lalu lempar semua buku keluar. Dan bilang dia adalah orang bodoh. Karena dibuli oleh teman. Jadi dia telat masuk ke kelas. Dimarahin sama guru. Dia melihat ke teman yang tadi. Tapi temanya masih tidak merasa menyesal. Guru menyuruh Suanfu untuk kasih tugas ke guru. Tapi tugas sudah hancur karena tadi. Jadi guru usir dia keluar. Suanfu semakin berpikir semakin marah. Dia sudah lama tidak bisa menahan diri lagi. Jadi langsung masuk ke kelas. Tarik teman dengan tangan. Mengungkapkan senyum aneh. Tiba-tiba dia dibangunkan oleh bel sekolah. Ternyata tadi hanya membayangkan dia saja. Pengganggu tetaplah pengganggu. Abis duit masih datang untuk membuli dia. Dalam hati dia berpikir harus balas dendam. Tiba-tiba. Apakah ada dewa muncul? Dia sangat senang. Karena dia adalah orang yang sering dibuli. Ibu dia mencari ayah tiri untuknya. Anak ayah tiri juga suka buli dia. Satu wanita biasa. Membawa anak yang. Gila datang kesini untuk apa? Cepat diam kau. Diam. Suan Fu mau marahi tapi langsung didorong. Sampai ke rumah, dia baru patah hati dan menangis. Kenapa tidak ada yang suka sama dia? Dia selalu berusaha menghibur dirinya sendiri. Tapi semakin berpikir semakin tidak bisa berhenti nangisnya. Keesokan hari, sahabat Suan Fu ajak dia keluar main. Menyelam ke laut. Ingin melupakan semua hal yang sedih ini. Dia samar-samar berada di dasar laut seperti seseorang memanggil namanya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menyelam lebih lama lagi. Tidak menyangka ada batu bercahaya. Dia baru sentuh. Tiba-tiba dikelilingi oleh seberkas cahaya. Penjaga pantai menyelamatkannya. Tapi sepertinya dia sudah berubah menjadi orang lain. Kekuatan mental mencapai 100%. Ternyata ada alien masuk ke dalam tubuh Suan Fu. Dia dengan cepat merasakan dunia di sekitarnya. Menemukan peradaban ini sangat terbelakang. Sahabat berlari untuk bertanya. Tapi dia belum beradaptasi. Karena terlalu banyak data unduhan membuat pikiran dia pusing. Jadi pingsan. Gadis ini berdiri di atap untuk menyerap pengetahuan tentang bumi. Dokter berpikir dia ingin bunuh diri. Jadi langsung datang suruh dia turun. Ingin suktinkan dia. Dia langsung dorong. Dan jarum udah tusuk ke tangan dokter. Ternyata dia adalah seorang alien. Tidak sengaja masuk ke dalam tubuh siswi biasa. Ibu takut otak dia kenapa-kenapa. Lalu suruh dia makan. Celup dan makan. Cepat-cepat duduk. Badan kamu masih sangat lemah. Makan lagi. Makan lagi. Sebenarnya mau saya duduk atau berdiri. Kasih tau kalian, gak ada yang bisa atur hidup saya. Semua tidak aneh ini membuat dia merasa aneh. Ternyata mereka suruh dia makan dengan saus. Dia pegang sembar air untuk minum. Ibu melihat itu langsung hentikan. Harus air yang udah dimasuk baru bisa diminum. Dia tidak bisa mengerti. Air di dalam ember adalah air. Air di dalam gelas juga adalah air. Kenapa air di ember tidak boleh diminum? Ibu mulai jelasin untuk dia. Dia berpikir manusia sangat aneh. Sampai ke rumah. Dia bilang struktur rumah ini tidak dapat menghalangi sinar gama. Tidak nyaman sama sekali. Sangat ingin tahu tentang lingkungan baru. Sang kakak masih berdiri di situ dan ketawa. Berpikir harus bercanada apa sama adiknya. Sang kakak pergi ke kamar adik dan mulai ejekan. Dia mulai mencium di tubuh kakak lalu berkata. Apakah menutupi tubuh tidak cukup? Kenapa harus memakai barang compang camping ini, barang brand ini? Kakak berpikir ada masalah dengan otak dia. Jadi bilang akan ajarin dia gosok gigi. Sekali minum. Lalu telen. Dia tahu jika mau hidup di sini harus beradaptasi. Sampai malam, dia mulai penguatan tubuh. Menghabiskan banyak kekuatan mental. Tubuh ini terlalu lemah. Dia ingin keluar terlihat sangat keren. Sang kakak masih mau cari masalah. Dia langsung dorong sang kakak ke sampingnya. Kok kuat banget sih? Dia ke pinggir jalan makan sate daging. Tiba-tiba ada berapa orang mabuk datang cari masalah. Tidak menyangkak dia hanya butuh satu tangan udah kalahkan mereka. Mau makan juga diganggu. Saat itu polisi datang. Saya ingin mobil ini. Staff terlihat meremehkan. Langsung tanya dia punya uang gak? Dia bilang bukan hanya uang kan? Siapa yang tidak punya? Sifat staff langsung berubah. Tapi baru menoleh dan melihat itu hanya uang receh. Staff juga bigung harus omong apa lagi. Dia berpikir bertemu dengan orang gila. Tidak cukup. Saat itu ada dua orang tua melewat. Melihat informasi kontak di tubuh dia. Jadi ingin bawa dia pulang. Dia langsung dorong nenek itu. Karena merasa menyesal. Jadi baru ikut mereka pulang. Sang ibu sangat senang. Tapi mereka bilang suanfu gila. Lain kali harus hati-hati. Sang ibu untuk sebentar merasa tidak senang. Anak siapa gila? Anak saya tidak gila, dia sangat pinter. Kakek. Kau tidak salah. Otak anak itu ada masalah. Sang ibu tidak bisa menerima anak dia adalah orang bodoh. Tapi dia tidak tahu ada alien di dalam tubuh anaknya. Sang kakak tidak takut mati terus provokatif. Gue ada banyak cara untuk habisi lu. Dengar gak? Suanfu gunakan kekuatan super. Mengendalikan botol kosong dan memukul kepalanya. Tarik kakak keluar dengan satu tangan. Ketika kakak dia bangun tidak tahu kenapa pingsan. Tapi gak bakalan tahu di dalam tubuh suanfu adalah alien. Kakak tetap mencoba buli suanfu. Tuangkan air ke kepala dia. Omong hal-hal yang membuat dia marah. Suanfu tidak bisa menahan diri lagi. Sekali lagi pukul membuat kakak terbang. Kali ini kakak merasakan bahwa ada yang salah. Dia berpikir suanfu yang melakukannya. Jadi dia pasang CCTV di seluruh rumah. Ingin coba cek dikit. Membuat rambut dia berantakan. Tertawa suanfu adalah anak kecil. Dan perintah. Kalau berani pukul gue sekali lagi. Di sini, gue berdiri di sini. Bunuh gue aja. Kalau lu berani. Melihat tidakan yang sombong itu. Dia tidak senang aja membuat kakak pingsan lagi. Orang bodoh. Ketika kakak bangun dan melihat CCTV. Jelas tidak mau percaya dengan mata sendiri. Dia pingsan karena kekuatan super. Kali ini dia hancur. Dilengkapi dengan baik. Ambil tongkat bisbol. Lalu tiba-tiba pingsan. Suanfu pulang membuat dia kaget. Dia langsung menjadi waspada. Bertanya pada apakah adik dia punya kekuatan super. Suanfu masih mau berbohong. Sang kakak langsung kasih dia lihat rekam yang tadi. Dan berpikir itu adalah titik lemahnya. Lalu tertawa dan mengancamnya. Tidak menyangka Suanfu langsung hancurkan kamera. Kali ini membuat kakak panik. Suanfu berdiri di sampingnya. Injak kaki kakak. Senyum dan berkata. Sekarang kau bisa pergi dan omong sama siapa saja. Tapi. Mereka percaya apa tidak. Aku tidak bisa pastinya. Kakak ketakutan sampai tidak bisa bergerak tubuhnya. Bahkan tidak tahu bahwa Suanfu sudah pergi. Gadis ini pertama kali tembak pistol tetapi mendapat skor sempurna. Semua teman terkejut. Pria ini juga bingung. Biasa ketika aku tembak dengan ayah. Hanya dapat skor 86. Tapi gadis ini. Bagaimana bisanya? Kapten juga tidak bisa percaya. Mereka tanya apakah dia pernah belajar sebelumnya. Dia langsung menggelengkan kepalanya. Dalam hati berpikir di dunia dia tidak pernah gunakan senjata yang kaya gini. Dalam sekejap mata, ada kompetisi lagi. Beberapa tes digabungkan. Dia menggunakan kecepatan lambat untuk berjalan di atas tali ini. Lalu berlari. Lulus ujian dengan lembut. Bahkan melampaui dua komandan ini. Pencapaiannya adalah 49 detik. Komandan tanya pencapaian yang lain adalah berapa. Yang paling cepat adalah saya. 58 detik. Wow keren lebih cepat dari komandan 9 detik. Semua orang terkejut. Itu tidak kalah dengan pasukan khusus. Tapi orang ini mengejeknya. Tidak peduli seberapa bagus, itu hanya pelatihan. Jika pergi berperang. Orang yang akan jatuh pertama adalah kau. Pecundang. Tidak punya hal untuk berbicara dengan saya. Suanfu adalah alien yang sudah hidup lebih dari 200 juta tahun. Bahkan orang itu berani ejekan dia. Hari berikut ada balapan 5 km. Suanfu bertemu dengan pria aneh. Pria itu melihat lewat langsung menyekop batu bata. Lalu biarkan diri sendiri terlindas mobil. Suanfu melihat itu langsung datang dan angkat mobil. Selamatkan pria itu. Pria ini sangat kaget karena dia bisa angkat mobilnya. Tidak seperti orang biasa. Suanfu langsung pura-pura. Pria tersenyum. Ketika Suanfu pergi sifat pria itu berubah menjadi jahat. Ini adalah titik akhir teman sudah menunggu dia di sini. Berlari ke situ untuk mengejeknya. Melihat Suanfu akan melewat dia. Langsung berlari cepat untuk sampai tujuan. Pertama kali dia menang Suanfu. Dalam hati merasa sangat senang. Tapi tidak menyadari bahwa dia sudah suka sama Suanfu. Teman ini tidak terbiasa dengan tatapan serius ini. Jadi siap untuk mempermalukannya. Dia melempar bapau ke tempat Suanfu. Dan suruh Suanfu ambil dan makan. Suanfu hanya diam saja. Kau tidak mengerti bahasa manusianya? Saya suruh kau ambil dan makan. Suanfu sangat marah. Tidak ada yang berani omong gitu sama saya. Dari dulu sampai sekarang. Dia bantu Suanfu ingat dulu dibully seperti apa. Dituangkan air susu ke kepala. Buku dirobek. Pria ini tidak bisa menahan lagi. Langsung pergi. Suanfu adalah yang tidak bisa menahan lagi. Saat harus bertindak tapi hanya diem. Dia adalah orang menoleransi orang jahat. Dia mendengar itu langsung marah. Ingin pukul Suanfu. Suanfu dengan satu kaki membuat teman itu jatuh. Lalu masukin bapau tadi ke mulut. Teman tidak berpikir Suanfu bisa kuat seperti ini. Dan yang harus malu adalah dia. Kenapa? Terima kasih telah menonton.